Musik Ya saya nengok korban yang terluka, yang meninggal, sudah diluburkan. Ya kita semua ikut berduka atas peristiwa ini dan saya berharap juga kita semua waspada. Kita waspada itu satu aparat, kita punya polisi, punya agensus, punya BNPT dan lain-lain itu meningkatkan kewaspadaan karena ternyata jaringan teroris itu ya masih ada. Masyarakat Indonesia dikemparkan dengan kasus pembunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung yang diduga dilakukan oleh teroris. Peristiwa tersebut menyebabkan seorang anggota polisi meninggal dunia dan sembilan lagi luka-luka. Atas kejadian tersebut, Menteri Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD minta setiap aparat kepolisian untuk meningkatkan kewaspadaan atas terjadinya kasus pembunuh diri di Polsek Astana Anyar. Saya berharap kita semuanya waspada, mulai dari aparat, polisi, Densus, BNPT dan lain-lainnya. Tingkatkan kewaspadaan karena ternyata jaringan teroris masih ada. Ungkaf Mahfud DRS Emanuel, Kota Bandung, saya cenguk korban pada 7 Desember 2022 kemarin. Mahfud mengatakan memang sejak tahun 2018 lalu kejadian tersebut sudah jarang terjadi, namun sesekali masih saja bisa terjadi karena teroris masih ada. Memang jaringan terorisnya masih ada karena terkadang ada yang nyinyir. Kalau kita tangkap teroris dianggapnya semenang-menang, tapi kalau tidak ditangkap dibilangnya bodoh atau lalai, hujar Mahfud. Untuk meredam dan mengatasi hal tersebut, mantan Menteri Pertahanan ke-21 ini minta masyarakat untuk saling bekerja. Mari kerjasama, saling pengertian, jaga negara ini. Kita bekerjasama karena ini negara kita bersama. Dan ingat teroris itu merupakan musuh kemanusiaan, bukan pejuang agama apapun. Tutupnya.